Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyeluruhkan alat bantu bagi jemaat disabilitas Gereja Huria Kristen Batak Maranata, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Berikut informasinya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyeluruhkan bantuan melalui program asistensi rehabilitasi sosial kepada jemaat disabilitas Gereja Huria Kristen Batak Maranata, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Bantuan yang diberikan senilai Rp193 juta lebih berupa kursi roda elektrik, alat bantu dengar, sepatu ortopedi, tongkat tunanetra, kursi roda adaptif, walker, serta kaki dan tangan palsu. Kebutuhan alat bantu masih akan terus diupayakan guna mempermudah aksesibilitas usaha bagi penyandang disabilitas. Kemudian berikutnya adalah aksesibilitas untuk mereka bisa usaha. Saat ini juga sedang kita siapkan untuk bagaimana kami bisa membantu mereka untuk berusaha. Sehingga suatu saat mereka bisa mandiri, minimal bisa mengurangi beban dan pendampingnya atau keluarga. Sementara itu penyaluran alat bantu bagi jemaat penyandang disabilitas disambut baik berbagai pihak seperti Komisi Nasional Disabilitas. Sebenarnya kan kalau kita bicara hak penyandang disabilitas itu kan salah satunya adalah hak bagaimana mereka bisa mengakses layanan keagamaan. Nah salah satunya bagaimana layanan keagamaan itu bisa inklusif, bisa aksesibel, bisa terbuka bagi mereka. Kita sudah disaksikan pada hari ini bagaimana HKBP Distrik Bekasi menginisiasi dan mengupayakan layanan itu seinklusif mungkin. Semua tempat ibadah juga diharap memberi kesempatan bagi para penyandang disabilitas memperoleh kemudahan dalam hak keagamaan.